Sementara itu, pengungkapan motif pembunuhan Brigadir Yosua masih terus berlanjut. Terakhir, Polri bergerak ke Magelang, Jawa Tengah untuk mengungkap kejadian yang memicu Irjen Verdi Sambo merencanakan pembunuhan Brigadir Nofriang Syah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriang Syah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Kamarudin Siman Juntak meminta penegasan Polri untuk segera menetapkan tersangka terhadap Putri Chandrawati, istri Irjen Verdi Sambo. Lantaran Putri ini juga menyuap dan terus melakukan pembunuhan publik. Yang jelas salah satu diantaranya itu Ibu Putri. Karena Ibu Putri ini selama ini kita pahami dia orang baik, tetapi rupanya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena dia berada di lingkungan yang buruk, hati dan pikirannya dipengaruhi oleh yang buruk, sehingga dia terus berperan di dalam kepura-puraan, tergoncang, depresi dan sebagainya itu. Tetapi di sisi lain dia sehat, misalnya antara lain diduga melakukan penyuapan, ada yang 500-500 juta, ada yang 1 hem dan sebagainya. Bahkan ada juga informasi kemarin pengakuan dari LPSK, juga melakukan percobaan penyuapan, yaitu oleh suaminya dan sebagainya. Jadi kita pikir ini sandiwara semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.